Selasa 17 September 2024, serangan massal jarak jauh lewat alat komunikasi pager meledak hampir bersamaan menyasar para personil Hisbullah di Lebanon dan Syria. Akibatnya, sedikitnya 11 orang tewas dan melukai lebih dari 2.800 orang lainnya. Lewat serangan massal itu, terungkap sejumlah fakta-fakta menarik. Di antaranya, bahwa serangan itu diduga sudah dipersiapkan sejak lama. Pemimpin Hisbullah Hassan Nasrullah pernah memperingatkan para anggotanya agar tidak menggunakan ponsel untuk berkomunikasi karena dapat dilacak oleh pasukan Israel. Maka dari itu, organisasi politik sekaligus para militer Lebanon itu pun menggunakan pager atau penyerantah untuk berkomunikasi. Meskipun terdengar seperti barang jadul, seorang pejabat Hisbullah menyebut bahwa perangkat-perangkat pager yang meledak merupakan pager merek baru yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. New York Times melaporkan, pager-pager yang dipesan Hisbullah dari perusahaan Gold Apollo di Taiwan merupakan pager model AR-924 dan tiga model berbeda lainnya. Sejumlah ahli menilai, serangan pejer massal dalam skala itu diperkirakan telah disiapkan sejak lama, dalam kisaran waktu antara beberapa bulan hingga dua tahun. Kecanggihan serangan itu menunjukkan bahwa pelaku telah mengumpulkan informasi intelijen sejak lama. Pager-pager yang digunakan oleh personil Hisbullah dan meledak massal dibeli lebih dari enam bulan lalu dan sebelumnya berfungsi dengan baik. Personil Hisbullah menyebut, ada bahan peledak sebesar 3-5 gram yang ditanam atau ditempelkan dalam sirkuit pager. New York Times juga melaporkan, bahan peledak seberat 1-2 ons ditanam dekat baterai pager. Bahan peledak tersebut diledakkan oleh sebuah saklar pemicu yang telah tertanam di dalam pager. Terima kasih telah menonton!